Assalamualaikum teman-teman OpoDub semua Selamat datang kembali di channel OpoDub Kali ini OpoDub ingin memberikan tutorial tentang pengenalan function atau fungsi pada Microsoft Excel Ini adalah video ke-7 dari tutorial belajar Excel untuk pemula Sebelumnya kita telah membuat project kecil Kita membuat aplikasi untuk menghitung stok barang Jika Anda belum nonton video tutorial sebelumnya Link bisa kalian dapatkan pada deskripsi Atau kalian bisa cari playlist di channel OpoDub yang berjudul belajar Excel untuk pemula Selanjutnya pada tutorial kali ini Kita akan membahas tentang perkenalan function atau fungsi pada Microsoft Excel Dan kita akan melihat cara kerjanya Jadi apa itu fungsi pada Microsoft Excel? Biasanya rumusnya Misalnya pengurangan, penjumlahan, atau perkalian ya Rumus lain Tetapi fungsi hanyalah cara bagi kalian untuk menyederhanakan sebuah rumus Misalnya kalian ingin memiliki beberapa deretan angka pada tabel dan ingin menghitung rata-ratanya Di atas rata-rata Anda bisa melakukannya secara manual Misalnya menjumlahkan bilangan-bilangan itu Lalu membagi atau Anda bisa cukup tuliskan function seperti average Dan akan secara otomatis Excel akan secara romatis menghitung rata-ratanya Pada Excel, Excel memiliki mungkin ratusan ya fungsi yang berbeda Tetapi karena sifatnya ini hanya pengenalan saja ya Maka kita akan mempelajari beberapa fungsi saja Kita tidak akan mempelajari semua fungsi pada tutorial ini Jadi kita akan mempelajari pengantar fungsi Oke, seperti yang kalian lihat di sini Ini ada beberapa rumus bawaan dari Microsoft Excel Mungkin jumlahnya ratusan Tetapi kita hanya akan mempelajari beberapa fungsi saja ya Oke, yang akan kita pelajari pertama adalah jumlah Dan menghitung rata-rata Menghitung angka Kemudian maksimal dan minimal Fungsi lain ini akan kita bahas pada video tutorial berikutnya Jadi ikuti terus tutorial belajar Excel untuk pemula ini ya Oke, katakanlah saat ini kita memiliki database kecil ya Saya akan menuliskan beberapa angka di sini Anggaplah kita mempunyai database Jadi di sini saya tuliskan nilai 15, 16, 45, 70, 85 Oke, saat ini kita mempunyai beberapa angka di sini Yang pertama kita akan menggunakan fungsi jumlah ya Fungsi jumlah Di sini terlihat bahwa Excel menggunakan fungsi jumlah ini dengan sum Jadi kita tulis di sini Bagaimana menghitung penjumlahan dari nilai ini Dengan menggunakan fungsi yang telah disediakan oleh Excel Selanjutnya kita tulis sama dengan Kemudian sum Kemudian kurung buka Seperti ini Di sini tulis number 1, number 2, dan lain-lain Nah kita pilih di sini Lalu kita tarik ke bawah Atau tekan shift Klik angka yang paling bawah Kemudian akan tertulis D8.2, D12 Kemudian kita beri tanda kurung tutup Kemudian enter Di sini Excel akan secara otomatis menghitung penjumlahan dari nilai yang kita miliki Atau beberapa angka yang ingin kita jumlahkan Cukup mudah ya untuk dipahami ya Saat ini kita menggunakan fungsi sum Atau jumlah Maaf Saya menggunakan Excel Berbahasa Indonesia mungkin berbeda dengan Excel yang kalian miliki Atau sebenarnya untuk menghitung penjumlahan Itu kita dapat menuliskan sama dengan Kemudian klik angkanya Kemudian kita tambah plus Plus lagi Plus lagi Oke dan kemudian enter Hasilnya akan sama Apa perbedaannya? Karena Excel sudah menyediakan penjumlahan dengan menggunakan fungsi sum di sini ya Jadi kita lebih enak menggunakan fungsi Saat ini kita menggunakan fungsi sum ya Cukup mudah untuk dipahami dalam pengenalan fungsi sum atau penjumlahan Oke selanjutnya kita masuk ke menghitung rata-rata Kita hapus dulu sumnya Secara manual kita dapat menghitung rata-rata dengan cara menuliskan Kita tulis sama dengan Lalu kita pilih Kita tambahkan Kita tambahkan Kita tambahkan Kita tambahkan Kita tambahkan Dari hasil penjumlahan ini Untuk menghitung rata-rata Karena ini ada Satu, dua, tiga, empat, lima Karena di sini ada lima angka Maka untuk menghitung rata-rata Kita akan membagi semua jumlah ini dengan lima Sebelumnya kita tulis tanda kurung buka dan kurung tutup seperti ini Sorry Oke kita ulangi Kita kasih tanda kurung buka dulu setelah sama dengan Kemudian kita bagi dengan lima Di sini kita menghitung rata-rata secara manual Menggunakan rumus secara manual Tetapi kita lebih mudah menggunakan Fungsi yang disediakan oleh Excel Di sini yaitu rata-rata Oke ya Untuk melakukannya Kita tulis di sini Sama dengan Average Kemudian kita pilih angkanya Sama Kita tekan shift Lalu klik angka yang paling bawah Kemudian kurung tutup dan enter Hasilnya akan sama dengan jika kita menghitung secara manual Sekali lagi ini cukup mudah dipahami ya Jadi fungsi ini dapat kita manfaatkan Agar kita lebih cepat dalam menghitung rata-rata di sini ya Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi hitung angka Oke sebelum kita lanjut ke fungsi selanjutnya Akan saya ulangi Yang pertama adalah sum Oke kita tulis di sini Rumus penjumlahnya adalah sum Kita tulis sum Kemudian kurung buka Kita pilih D8 Lalu tekan shift pada keyboard Kemudian Angka yang paling bawah kita pilih Seperti ini Atau kita ketik Titik 2 sampai Ini adalah D12 Jadi kita tulis D8 Titik 2 D12 Kurung tutup Yang kedua adalah Average Untuk menghitung rata-rata Rumusnya adalah sama dengan Kemudian Average Kita pilih Angka pertama Kemudian Angka terakhir Kemudian Kurung tutup Kemudian Enter Saya ulangi kembali ya Ini adalah hasil Fungsi Perhitungan fungsi Yang telah disediakan oleh Excel Misalnya kita Merubah nilai yang ada di sini Maka secara otomatis Hasilnya pun akan berubah di sini Misalnya kita ganti 45 ini menjadi 65 Seperti ini Hasil penjumlahan akan berubah Begitupun dengan Hasil Rata-rata ya Jika kita ganti 16 ini menjadi 76 Misalnya Hasilnya pun akan berubah Seperti ini Dan Rata-ratanya juga akan berubah Kita ganti menjadi 85 Oke Nah teman-teman bisa lihat Berapa Canggihnya ya Excel ini ya Untuk melakukan perhitungan Kecil semacam ini Bahkan nanti kalian bisa Menghitung database Jika mempunyai Nilai Atau angka-angka Database yang lebih besar Kalian dapat menghitung Rata-rata Dari misalkan penjualan Dalam satu bulan Atau mungkin menggunakan Excel akan lebih memudahkan teman-teman semua Oke selanjutnya kita akan membahas fungsi dari Excel yaitu hitung angka atau count the number Kalau kita tulis disini count Sorry Count Kita akan menghitung ada berapa data yang kita miliki Yang memiliki angka disini ya Jadi ini adalah misalkan data kita Lalu berapa jumlah baris yang memiliki angka Oke Kita tulis semuanya sama dengan Kemudian count Berarti ini count Kurung buka Kita pilih disini Dan Kolom terakhir Kemudian kurung tutup Dan enter Disini jawabannya adalah 5 Padahal yang kita pilih adalah 6 6 cell Mengapa jawabannya 5? Karena nilai ini adalah huruf Sedangkan ini adalah angka Jadi Karena fungsi ini hanya menghitung berapa angkanya Maka jawabannya 5 Oke saya ulangi Misalkan disini kita mempunyai Angka dan huruf ya Disini 1 Disini A Disini 2 Disini 3 Disini 4 Disini D F G Oke kita akan menghitung berapa yang angkanya disini Kita tulis sama dengan Kemudian count Kurung buka Lalu kita pilih cellnya yang paling ujung Yang paling atas Kemudian kita pilih cell yang paling bawah Seperti ini Kurung tutup Dan enter Mengapa jawabannya 4? Sekali lagi karena Angka pada data ini Hanya 4 Yaitu yang pertama 1 Kemudian 2 Kemudian 3 Kemudian 4 Oke ya cukup mudah untuk dipahami Jadi Sama seperti yang di atas Jika cell ini Kita ubah datanya Maka secara otomatis Hasilnya disini pun akan berubah Misalnya A ini kita ganti dengan angka 7 Maka angka yang kita miliki Mempunyai 5 angka Begitu pun dengan D Begitu pun dengan D Kita ganti dengan angka 8 Maka akan berubah menjadi 6 Begitu pun jika Angka 1 ini kita ubah menjadi B Maka secara otomatis Jawabannya pun akan berubah Oke ya Selanjutnya kita akan membahas Tentang fungsi max Disini ya Fungsi maksimal Max Kita tulis max disini Max ini adalah Nilai terbesar dari data yang kita miliki Jadi dari kumpulan angka ini Kita akan mencari Berapa nilai terbesar dari data yang kita miliki Kita tambahkan datanya ya Biar lebih enak 37 48 19 31 Dari kumpulan data ini Kita bisa mengetahui Berapa nilai tertinggi Pada data yang kita miliki Kalian mungkin bisa Menerapkannya Jika mempunyai daftar nilai dari Satu kelas Kalian bisa mencari Siapa yang memiliki Nilai tertinggi Pada kelas tersebut Dengan menggunakan rumus Fungsi max Pada microsoft excel ini Kita akan coba Dengan menuliskan Sama dengan Kemudian kita tulis max Max Kemudian kurung buka Lalu kita pilih cell Yang pertama Kemudian cell yang terakhir Jangan lupa untuk Mengkombinasikan dengan Tombol shift pada keyboard ya Seperti ini Kemudian kurung tutup Lalu enter Disini nilai tertingginya adalah 85 Oke Jika misalkan Kita ubah nilai 19 ini menjadi 90 Maka maksimalnya pun Seharusnya akan berubah Oke ya Jadi saat ini Kita mempunyai Nilai tertinggi Yaitu 90 Oke ya Semoga ini Mudah untuk dipahami Teman-teman semuanya ya Namun jika ada pertanyaan Teman-teman bisa tuliskan Di kolom komentar Oke selanjutnya adalah Fungsi min Hampir sama dengan Fungsi max Tetapi Fungsi min ini Kita ingin mencari Berapa nilai terendah Dari daftar nilai Yang kita miliki Oke Disini kita memiliki data Seperti ini Kita tuliskan disini Min Atau nilai paling kecil ya Dari daftar nilai tersebut Rumusnya hampir sama Cuma bedanya Kalau yang tadi max Sekarang kita menggunakan min Jadi kita tuliskan sama dengan Kemudian min Kemudian kurang buka Kita pilih cell paling atas Kemudian cell yang paling bawah Jangan lupa untuk mengkombinasikannya Dengan tombol shift pada keyboard Kemudian kurang tutup Nilai terendah pada daftar nilai ini adalah 18 Jadi misalkan Kalau 18 ini kita ubah menjadi 56 Seharusnya sama seperti tadi ya Nilai min akan berubah Karena akan Excel akan secara Otomatis mencari nilai terkecil Oke Nilai terkecil disini adalah 27 Oke ya Cukup mudah Untuk teman-teman pahami Semoga ya Dan Mungkin jika ada pertanyaan Teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar Jadi sekali lagi ya Fungsi Max dan min ini Akan sangat berguna Mungkin bagi Teman-teman Guru semuanya Untuk mengetahui Berapa nilai Tertinggi Dari satu kelas tersebut Dan berapa nilai Terendah Dengan menggunakan Fungsi pada Excel ini Kita dapat menerapkan Fungsi Min dan fungsi Max Ataupun kita dapat Menghitung nilai rata-rata Dari suatu kelas Atau Menghitung nilai rata-rata Dari Seorang siswa Misalkan dari Mata pelajaran matematika Bahasa Indonesia Dan yang lainnya Kemudian kita menghitung Rata-rata nilai Dari siswa tersebut Atau Kita dapat menghitung Nilai rata-rata Satu kelas ya Nilai rata-rata Murid Kita dapat menerapkan Fungsi Average Di sini ya Di fungsi SAM Semoga Tutorial ini sangat membantu Untuk teman-teman semuanya ya Mungkin sampai Di sini dulu Pembahasan kita Tentang pengenalan Fungsi Pada Microsoft Excel Saya ulang kembali Saat ini kita Menggunakan Fungsi SAM Kemudian Average Oh ya SAM SAM itu penjumlahan Average rata-rata COUNT itu untuk Menghitung Berapa Angka Pada database Yang kita miliki Kemudian COUNT OCOUNT yang tadi ya Kemudian MAX Ini di sini Kita mencari Nilai terbesar Dari data yang kita miliki Kemudian MIN Ini untuk mencari Nilai terkecil Dari data yang kita miliki Dan itulah Beberapa Pengenalan dasar Pada fungsi Fungsi pada Microsoft Excel Semoga bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Di video berikutnya Dimana kita akan Membahas fungsi IF Jadi tetap ikuti Tutorial Excel Belajar Excel Untuk pemula ini ya Terima kasih telah menonton Dan Sampai jumpa di Video berikutnya Thanks for watching And Ciao Sampai jumpa di video